Pemirsa setelah tenaga kesehatan atau nake selesai divaksinasi, Kementerian Kesehatan akan memaksinasi pelayanan publik, terutama pedagang pasar. Menurut pelaksana tugas Dirjen P2M Kementerian Kesehatan, Maxi Rundonu, pasar menjadi sasaran selanjutnya karena para pedagang rentan tertular corona. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di tiap daerah untuk vaksinasi mobile ke pasar-pasar. Pelaksana tugas Dirjen Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Rundonu, menyatakan pedagang pasar akan menjadi sasaran vaksinasi selanjutnya jika semua tenaga kesehatan telah divaksinasi Sinovac. Pihaknya pun akan membuat konsep mobile mendatangi langsung berbagai pasar. Maxi pun mengharapkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut. Dirinya pun menegaskan dalam seminggu ini akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait vaksinasi mobile. Dinas Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Rundonu, menyatakan pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota untuk pelaksanaan vaksinasi tersebut. Maksi menambahkan pasar menjadi sasaran vaksinasi selanjutnya karena para pedagang rentan tertular virus corona.